Disini ada beberapa wayang, ini satu set wayang, disitu ada Hanoman, Cepo Kayak mau pindahan geng Jadi buat kalian yang di Belanda yang mau beli hiasan-hiasan buat dirumah atau di taman Kalian bisa datang ke Bali & Bel di Breda Ngobrolin masalah bisnis Dan i'm gonna show you guys This is how I make money 110 euro Selamat pagi Ini aku lagi mau nitrika Jadi geng hari ini kita mau ke salah satu tempat di Belanda namanya Breda Jadi kita mau nganterin wayang dan beberapa barang dari Indonesia seperti batik terus kayak semacam souvenir Kita mau belajar bisnis dengan teman baru Bart & Robert Bart & Robert ini dia punya semacam toko Indonesia di Bali di Breda namanya adalah Bali & Belt dan kita mau mengantarkan beberapa barang nanti aku tunjukin ke kalian sekarang aku mau nyetrika dulu ya Ini aku udah siap baru selesai nyetrika baju meskipun baju meskipun bajunya masih kayak kerja-kerja gak jelas Ini aku mau nunjukin ke kalian apa aja yang kita mau bawa ke Bali & Belt Jadi geng Jadi geng disini ada beberapa wayang ini satu set wayang disitu ada Hanoman Cepot terus ada Ramasinta gitu kalau gak salah pokoknya ini satu set dan disini ada Ini kayak wayang kulit buat pembukanya gitu deh kalau misalnya di pertunjukan wayang kan ada aku gak tahu namanya apa yang tahu Komen di kolom komentar ya terus ini tas-tas yang aku buat di Bali ini bisa dipakai buat ece-ece buat ibu-ibu naro-naro kosmetik-kosmetik yang kecil atau uang-uang receh terserah deh pokoknya aku buat ini di Bali dan aku buat dari batik Dan nanti kita mau bawa juga ke Bali & Belt Terus di bawah sini ada batik yang kita bawa dari Bali juga ini batik solo tapi kita belinya di Bali geng Jadi itu dia kita mau belajar berbisnis geng sama Bart & Robet pemilik dari Bali & Belt Ya mudah-mudahan bisnis kita ini lancar karena kita ini tidak berpengalaman dalam dunia perbisnisan jadi mudah-mudahan lancar Oke geng sampai ketemu di Breda nanti ya Doi Selamat menikmati 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 dalam kehidupan sebenarnya yang bagus dan kita ada laket teh dan sekarang kita mau menuju ke Bali NPL sekitar 17 menit 18 km dan cuaca di Belanda sekarang geng sedikit gloomy gloomy gimana gitu ya gimana Bapak Paul kamu masih menikmati hari ya sure saya suka ya apa yang kamu mau bilang saya suka jalan-jalan bertemu keluarga bertemu teman-teman bagus bagus Bapak Paul bisa bahasa Indonesia geng sekarang tinggal aku sekarang belajar bahasa Belanda udah lebih get lagi karena aku kadang-kadang ngerti kalau mereka ngomong bahasa Belanda tapi mau ngomong bahasa Belanda itu agak susah ya mudah-mudahan secepatnya aku bisa ngobrol dengan bahasa Belanda dengan orang Belanda kita disini ya terima kasih terima kasih terima kasih kita kita udah sampai geng ini kita di di Breda dan kita harus jalan kaki sekitar 1 menit kesana dan bawa wayang-wayang dan barang-barang yang mau dijual di Bali End Belt enggak aku pikir aku gak menunjukkan ya aku gunakan aku gunakan karena ini air yang selesai sekarang 10 derajat dan kita harus ngeluarin semua wayang yang ada di kamu mau jaket? hmm not really cold actually you see you already get fish ini semua wayang geng oh what is this okay ini dia wayang-wayangnya dan sekarang kita harus jalan satu menit gak jauh nanti di depan bali enbel ada kayak gerobak bakso gitu okay you ready kayak mau pindahan geng di depan nih deket tuh udah keliatan lumayan berat juga nih wayang-wayang ya i think bali enbel have a new umbrella yeah welcome to bali enbel moy wow semuanya look bagus ya payungnya geng kayaknya mereka beli di bali juga oke selamat datang di bali enbel udah banyak patung-patung ini semua patung-patung di sini dibawa dari bali ya 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 ini terlaluan dengan dahan melihatnya ini berlapan di sini dan kekutan ini baru ini terlalu menerjakan ini terlalu ini terlalu ini terlalu ini terlalu ini terlalu ini terlalu seperti terlihat seperti kamu ada lebih banyak hal ini lebih daripada kali terakhir ya, saya pikir saya membuat ruang di sana, saya membuat ruang dan di sini di sini ini untuk wayang oh, wayang yang kamu ingin memasak di sini ya, kalau orang datang di sini itu bagus ya wow saya lapar mereka membawa Bali ke Holland jadi buat kalian yang di Belanda yang mau beli hiasan-hiasan buat di rumah atau di taman kalian bisa datang ke Bali & Bel di Breda dan, lihat lihat banyak bahkan di sini ada payung lihat banyak yang juga ini benar-benar kayak di Bali cepot ya geng sekarang aku udah di rumah lagi tadi aku gak terlalu banyak bikin video waktu pas ngobrol sama Bart & Robert karena kita gak haruslah dilihatin di video karena masalah bisnis dan mungkin kalian gak terlalu interesting tapi aku tapi aku jadi kayak dapat ilmu baru tentang gimana caranya nyirim barang dari Bali dari Indonesia ke Belanda pakai kontainer ya kita ngomong banyak tadi kita tadi berangkat jam 10 pagi terus kita sempat berkunjung ke saudaranya Bapak Paul juga kebetulan rumahnya di daerah dekat Bali & Bel di Breda terus kita minum kopi teh dan ya terus habis itu kita ke Bali & Bel ngobrolin masalah bisnis dan wanna show you guys this is I make money 110 euro wow I'm so happy thank you well for Bart & Robert mudah-mudahan kita bisa jadi partner bisnis yang bagus dan aku lebih semangat lagi untuk bikin sesuatu dari kain-kain ini geng doakan aku ya semoga aku bisa bisa apa ya bisa sukses di dunia perjahitan ini doakan aku dan aku harus belajar bahasa Belanda lagi biar aku bisa lebih apa ya kalau misalnya ngobrol pakai bahasa Inggris kurang bisa detail gitu ngejelasinnya tapi kalau misalnya nanti aku bisa bicara bahasa Belanda dengan kasih dan benar itu lebih gampang lagi untuk make conversation oke geng segitu dulu video aku kali ini mengunjungi Bali & Bel untuk ya apa ya aku sebutnya mungkin ya semoga kita bisa menjadi partner bisnis yang baik dan mudah-mudahan kalian juga yang mungkin sekarang lagi memulai bisnis baru atau usaha baru bahkan mungkin buat kalian yang sekarang dapat pekerjaan baru tetap semangat apapun pekerjaan kalian yang penting halal geng ya segitu dulu terima kasih sudah menonton saya harap kalian bisa dapat sesuatu dari video ini thanks for watching and then see you in the next video bye-bye bye-bye